Hai, what's up guys? Balik lagi bareng gue Evan. Jadi, di video kali ini gue pengen ngebandingin 2 HP midrange terbaru yang lagi hype banget nih, dari 2 brand yang berbeda. Tapi masih dari 1 grup ya, jadi bisa dibilang keduanya ini masih saudara sekandung lah ya. Dan ini dia, yang pertama ada Tekno POVA 4 Pro dan ada Infinix Zero 20. Keduanya ini punya spek dan fitur-fitur intinya tuh yang mirip banget, tapi punya perbedaan gap harga yang cukup jauh, sekitar 500 ribuan. Tekno POVA 4 Pro ada di harga Rp 2.999.000, sedangkan Infinix Zero 20 ada di harga Rp 3.450.000. Dengan selisih harga 500 ribuan, hal pertama yang langsung terasa ada di sektor desain dan feel-nya saat dipegang. Yang kalau menurut gue, desain dan feel saat dipegang Infinix Zero 20 ini tuh jauh lebih mewah, fresh, dan elegan ya. Looks dan feel mewahnya tuh dapet banget dari Infinix Zero 20. Bahkan masih cocok banget kalau desain Infinix Zero 20 ini dijual untuk hape di harga Rp 4.000.000. Sedangkan Tekno POVA 4 Pro punya bahasa desain yang lebih ke arah yang sporty, khas hape gaming, yang eye-catching, dan nyentrik. Yang sayangnya kalau menurut gue, desain POVA 4 Pro ini tuh cukup biasa aja ya, kalau dibandingkan sama Zero 20. Bahkan sekilas, desain si Tekno POVA 4 Pro ini tuh mirip banget dengan adiknya si Tekno POVA 4, yang ada di kelas hape Rp 2.2 jutaan. Untuk desain frame bodinya, si Zero 20 ini juga udah punya desain buksi yang kayak gini ya, yang mirip banget nih dengan desain frame dari si iPhone 14 Pro. Yang mana ini berhasil banget kasih looks dan feel yang lebih premium dibandingkan Tekno POVA 4 Pro. Di sini gue berharap ya, harusnya tuh Tekno kasih sentuhan yang lebih untuk si Tekno POVA 4 Pro ini. Tapi ya gue paham banget kok di sini, kalau Tekno POVA 4 Pro adalah hape yang fokus ke spek dan fitur-fitur yang maksimal untuk di harganya. Untuk material bodinya, frame bodi dari Infinix Zero 20 ini juga udah dari bahan aluminium metal. Dan bagian belakangnya untuk warna vintage green yang kayak gue punya ini, punya finishing seperti kulit. Untuk POVA 4 Pro, material bodinya full dari bahan polikarbonat. Kalau kalian lebih suka desain yang mana nih guys? Coba jawab di kolom komentar ya. Layar keduanya punya formula yang mirip banget. Bedanya ada di ukurannya aja nih guys. Kalau Tekno POVA 4 Pro ada di 6,6 inch, sedangkan Infinix Zero 20 sedikit lebih luas ya, yang ada di 6,7 inch. Selebihnya, keduanya punya spek detail yang sama persis, dengan layar tipe AMOLED, Full HD, dan sudah 90Hz. Yang gue rasakan saat gue bandingkan side by side kayak gini, keduanya ini punya output kualitas panel layar yang sama persis. Baik dari reproduksi warna yang vivid, titel ketajaman yang diberikan, dan level brightness layarnya ada di level yang sama. Dan ini adalah suatu hal yang bagus ya, karena untungnya aja nih, gue puas dan nyaman banget dengan kualitas panel layar keduanya. Oh iya guys, sampai ke desain notesnya juga sama persis nih, dengan model Infiniti U display seperti ini. Kalau menurut gue, dan yang gue tebak nih, kayaknya keduanya punya layar yang sama ya. Jadi kalau menurut gue, untuk poin layar keduanya punya performa yang seimbang. Tapi gimana guys, kalau menurut kalian? Baik di Tecno POVA 4 Pro dan Infinix Zero 20, keduanya sudah punya fitur NFC dan stereo speaker. Dan berikut ini untuk perbandingan output speaker keduanya. Terima kasih telah menonton! Sama-sama punya otak dari chipset gaming terbaru dari Helio, yang lagi jadi favorit banget hape kelas mid-range sekarang-sekarang ini. Apalagi kalau bukan Helio G99, yang sama-sama punya kombinasi RAM di 8GB di kedua hape ini ya. Keduanya punya performa gaming yang sama persis, dengan skor Antutu juga yang mirip-mirip juga nih. Yang gue rasakan untuk pemakaian daily, keduanya juga bisa kasih experience yang mirip-mirip, bahkan sama persis ya. Jadi untuk urusan prosesor dan performa keduanya itu seimbang. Untuk OS-nya ini sebenarnya keduanya itu punya sistem OS yang sama persis ya. Bahkan UI dan fitur-fiturnya pun juga sangat mirip nih guys, seperti yang kalian bisa lihat nih. Jadi cuma dibedakan dari namanya aja gitu guys, kalau Infinix dengan XOS, Tecno dengan HiOS. Keduanya juga udah punya Android di versi 12. Di bagian inilah yang akan paling terasa banget nih perbedaan segmentasi dan harga dari kedua hape ini. Secara spek kamera, Infinix Zero 20 ini tuh jauh lebih superior ya. Di sini Infinix terlihat sangat fokus untuk sektor kameranya, dengan memberikan fitur yang all out, terutama untuk kamera selfie-nya. Untuk spek kamera utamanya aja, perbedaannya ini tuh sangat jauh ya. Tecno POVA 4 Pro punya setup kamera utama di 50MP, dan ada kamera kedua untuk depth sensor. Sedangkan Infinix Zero 20 punya setup triple camera. Kamera utamanya ada di 108MP, dengan tambahan kamera ultrawide 13MP yang sudah ada autofocus. Dan ada kamera ketiga 2MP untuk depth sensor. Dan untuk hasil fotonya, ini udah bisa kita tebak banget ya guys. Kalau Infinix Zero 20 ini tuh punya warna-warna yang lebih cakep, dan imigrasi yang jauh lebih luas, dan detail foto yang juga jauh lebih tajam dibandingkan dengan Tecno POVA 4 Pro. Tapi sebenarnya untuk hape dengan harga di bawah 3 juta, hasil kamera Tecno POVA 4 Pro ini tuh sebenarnya masih sangat oke dan bisa diterima. Terima kasih telah menonton! Untuk hasil foto low lightnya juga nih, Infinix Zero 20 ini punya hasil foto yang lebih natural, dengan shadow dan detail yang lebih baik dibandingkan dengan Tecno POVA 4 Pro. Yang hasil fotonya seperti agak dipaksakan terang ya. Tapi overall, hasil kamera Tecno POVA 4 Pro ini tuh masih cukup bisa diandalkan untuk di kondisi yang low light. Terima kasih telah menonton! Oke, dan ini dia adalah hasil perbandingan hasil kamera untuk videonya dari si Infinix Zero 20 yang kanan dan si Tecno POVA 4 Pro yang kiri. Dan ini keduanya gue rekaminya di resolusi Full HD 30 fps ya guys. Dan ini coba gue tes jalan. Nah, kalau ini gue lagi rekaminya di resolusi Full HD 60 fps. Nah, coba. Gimana guys, kalau menurut kalian untuk audionya? Ini... Gue lagi ambil videonya di kondisi yang lumayan panas banget. Bukan lumayan, panas banget dan terang banget ya. Kalau kemarin kita udah ngetes di video low lightnya, sekarang di kondisi yang terang. Oke, dan ini dia sekarang gue lagi rekaminya di resolusi maksimal dari kedua hape ini di 2K 30 fps. Oke, kayak gini untuk hasil videonya di 2K 30 fps. Oke guys, ini adalah hasilnya contoh perekaman kamera belakang dari si Infinix Zero 20 yang kanan dan si Tecno POVA 4 Pro yang kiri. Ini keduanya gue rekaminya di resolusi Full HD 30 fps ya guys. Dan ini dia untuk hasil perekamannya. Di kondisi low light. Ini. Oke, coba gue test jalan. Nah, ini dia. Gimana guys, kalau menurut kalian untuk hasil kamera belakangnya nih untuk videonya. Dan kalau ini untuk di resolusi Full HD 60 fps guys. Masih sama Zero 20 yang kanan dan POVA 4 Pro yang kiri. Dan ini keduanya gue rekaminya di resolusi Full HD 60 fps. Yes, coba ini kuat kesedialan. Dan ini guys, perbandingan handphone yang perbedaan harganya sekitar 500 ribuan. Untuk kamera depannya nih guys, yang jauh banget secara spek dan hasilnya. Infinix Zero 20 punya kamera selfie 60MP plus fitur OIS dan sudah punya autofocus. Iya, kalian gak salah denger. Bener-bener ya, hape flex beneran aja gak ada nih guys yang segilaan nih untuk fitur kamera selfie-nya. Sedangkan Tecno POVA 4 Pro punya kamera selfie 8MP. Hmm, yap, itu aja. Tanpa tambahan fitur ini itu. Dan keduanya juga udah dilengkapi LED flash untuk kamera selfie-nya. Oke, kalau ini gue sekarang lagi cobain kamera depannya dari si Infinix Zero 20 dan Tecno POVA 4 Pro. Ini keduanya gue rekaminya di resolusi Full HD 30 fps. Kalau si Zero 20 itu udah bisa di Full HD 60 fps ya. Tapi kalau si Tecno POVA 4 Pro ini dia maksimalnya ada di 2K 30 fps. Nah, kalau ini gue lagi rekaminya di resolusi maksimal tadi kedua hape ini untuk kamera depannya yang ada di 2K 30 fps. Coba background-nya. Lebih detail yang mana guys? Oke, kalau ini hasilnya perekaman kamera depannya dari si Infinix Zero 20 yang kanan dan si Tecno POVA 4 Pro yang kiri. Ini keduanya gue rekaminya sekarang di Full HD 30 fps ya guys. Dan sekarang ini kondisinya low light banget. Oke. Nah, kalau ini gue lagi rekam pakai resolusi 2K 30 fps. Resolusi maksimal yang ada di kedua hape ini. Dan untuk ini sekarang gue lagi fitur, aktifin fitur LED flash ya. Jadi gue lagi jalanin untuk LED flash-nya. Dan kayak gini untuk hasil videonya. POVA 4 Pro punya baterai jumbo 6000 mAh yang jauh lebih unggul dibandingkan Infinix Zero 20 yang punya baterai di 4500 mAh aja. Dan pas gue tes ini tuh sangat terasa banget ya perbedaannya. Apalagi keduanya juga punya spek layar dan prosesor yang sama persis. Keduanya juga udah sama-sama punya fitur 45W fast charging. Oke guys, jadi kesimpulannya menurut gue kedua hape ini adalah hape yang bener-bener menarik banget untuk spek dan harga yang ditawarinya nih. Contoh simpelnya, kalau budget kalian mepet tapi kalian masih mentingin performa dari prosesor dan fitur-fitur yang lengkap selain kamera. Kalian bisa banget pilih si Tecno POVA 4 Pro. Ini adalah jawaban yang paling pas dan tepat banget. Tapi kalau kalian ada budget lebih sekitar 500 ribuan dan kalian mentingin performa kamera, terutama kamera selfie-nya, kalian bisa pilih si Infinix Zero 20. Karena dengan perbedaan harga selesai 500 ribuan, kalian udah dapet kamera selfie yang lebih baik ya. Dia tuh udah ada OIS. Dan untuk kamera ultrawide-nya dia udah ada autofocus. Jadi menurut gue tinggal disesuaikan aja dengan budget dan kebutuhan kalian. Dan mau si Tecno POVA 4 Pro atau si Infinix Zero 20, keduanya adalah hape yang menarik dan terbaik banget untuk di harganya dengan selesai di 500 ribuan. Jadi itu dia guys untuk video perbandingan antara si Tecno POVA 4 Pro dan Infinix Zero 20. Kalau kalian ada pertanyaan, sampein aja di kolom komentar di video ini. Jadi kalau menurut kalian nih, lebih pilih Tecno POVA 4 Pro atau Infinix Zero 20. Sampein di kolom komentar di video ini ya guys. Jadi sekian untuk video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys! Sub indo by broth3rmax